Intro Aku ingin bercerita tentang tahun 2020 Covid-19 datang di awal tahun dengan tiba-tiba Aku tidak menduga hal ini akan terjadi Kukira Covid-19 hanyalah penyakit biasa yang tidak mematikan Namun ternyata dia adalah penyakit yang ganas Tidak pandang usia, status, ataupun keadaan Semua dapat diserangnya Aku kesal dan tidak terima dengan keadaan ini Rasanya masih seperti mimpi Aku tidak menyangka Covid-19 juga menimpa kesejahteraan keluargaku Dalam hitungan bulan Usaha yang dirintis papaku mengalami penurunan drastis Aku benar-benar tidak mengerti Mengapa ini bisa terjadi Papaku bukan seperti sosok papa yang aku kenal Papaku sering marah Mengeluh Tentang usahanya Sedangkan mamaku Tetap asik dengan gadgetnya Meminta barang ini itu Kepada papaku Sedangkan Keinginanku untuk mempunyai gadget terbaru Seperti teman-temanku tidak terpenuhi Dan saat itu Keadaanku semakin terpuruk Sedari kecil Apa yang aku inginkan selalu terpenuhi Mama dan papaku selalu memanjakan aku Keadaan semakin tidak terkendali Sekolahku berantakan Mengapa musibah Covid-19 ini Harus datang di Indonesia Aku tidak bisa lepas dari kehidupan sekolah Aku senang bertemu dengan teman-temanku Dengan guru-guru di sekolah Aku benci sekolah di rumah Setiap hari Hanya memandang laptop Bagiku Semua ini mempersulit Ya Aku malu Ketika guru-guruku Datang Mengunjungi Tetapi Aku bisa apa Untuk mengusir rasa bosan Aku seringkali pergi Mencari tempat untuk bersenang-senang Bersama kedua sahabatku Namun Hampir satu minggu ini Aku menolak Untuk bermain bersama mereka Bahkan Aku tidak masuk sekolah online Aku sedang merasakan Badanku kurang sehat Dan aku menceritakan hal ini Kepada kedua sahabatku Mereka akan menghindariku Mereka tidak mau Berteman lagi denganku Dan hal yang paling mengerikan Seumur hidupku Terjadi Aku menerima Hasil tes swab COVID-19 Dokter itu mengatakan Bahwa aku Terpapar virus COVID-19 Aku tidak tahu Harus berbuat apa Berulang kali Aku bertanya Pada diriku sendiri Dan mengapa Harus aku Bagaimana Jika aku tidak selamat Bagaimana Jika semua orang Menghindariku 2020 2020 Tahun yang cantik Fikirku Namun Yang terjadi adalah Rentetan peristiwa yang tidak menyenangkan Mereka Seperti segerombol penjahat Yang menyerangku Aku kira Aku akan mati Tetapi Tuhan masih Menyayangiku Selamat tinggal Tahun 2020 Selamat datang Tahun 2021 Urib Atau hidup Jika mendengar Dan melihat 2020 Sangat lasuran Banyak kejadian Yang terjadi Di alam Indonesia Termasuk Salah satunya Terjadi pada Seorang perempuan Cantik Bernama Bunga Tapi Ini tahunnya Sudah baru Sudah berganti 2021 Saatnya kita semangat Untuk mencari Sesuatu yang baru Dan baik Wahai kalian Anak kantorian Jangan loyo Tapi semangat Dalam belajar Untuk meraih prestasi Demi diri kalian Orang tua Dan orang-orang Yang ada di sekitar Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!